Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Budi Lestari Channel yang membahas seputar dunia pendidikan dan juga teknologi Kali ini kita akan membahas teknologi pertanian Yaitu mengenal jenis-jenis anggur Ada beberapa jenis anggur yang terkenal khususnya anggur impor Yang pertama ada anggur impor seto giant Warnanya hijau seperti dalam tampilan Kemudian ada anggur red globe Berwarna merah dan terlihat segar Yang ketiga anggur caroline black rose Jadi warnanya cenderung hitam Keungungan cenderung hitam Pipitnya bisa ditemukan di toko online Salah satunya di Tokopedia Kemudian yang selanjutnya ada anggur minel Anggur ini sangat terkenal di Jogjakarta Jadi banyak petani Jogjakarta yang Membudidayakan anggur minel ini Karena salah satunya tidak mengenal musim Jadi bisa dibuahkan sampai 3 kali per tahun Kemudian ada anggur julian Anggur ini terkenal sangat cepat Maksudnya waktu pembuahannya sangat cepat Yaitu hanya kira-kira 100 hari Dan yang lebih penting lagi Anggur ini sangat mudah dibuahkan Kemudian ada anggur black panther Ini juga menjadi salah satu pilihan petani anggur Karena anggur ini dapat beradaptasi pada suhu yang ekstrim Waktu pembuahannya juga tergulang singkat Yaitu 100 hari Dari rata-rata anggur yang 120 hari Anggur ini juga sangat gencah Jadi sangat mudah berbuah Untuk anggur yang selanjutnya adalah Anggur Jupiter Ini anggur yang terkenal sangat mudah berbuah Rasanya juga manis dan tahan terhadap hujan Jadi kalau kena hujan Buahnya tidak mudah pecah Kemudian anggur impor auntum royol Ini hasil grafting atau sambungan Buahnya cukup lebat Rasanya juga sangat manis Dengan 21 briggs Atau tingkat kemanisannya adalah Tingkat gulanya adalah 21% Kemudian ada anggur akademik Anggur ini sangat menjadi pilihan Selain waktu pembuahannya yang sangat singkat Hanya kurang lebih 80 hari Kemudian juga sangat gencah Yang artinya mudah dibuahkan Rasanya juga tergolong sangat enak Manis juga Namun anggur ini kurang bisa mentolelir dengan hujan Jadi kalau hujan Anggur ini mudah pecah Namun salah satu nilai plus Dari anggur ini adalah bisa dibudidayakan di daerah dataran rendah Artinya Kalau dijadikan pilihan untuk orang-orang yang tinggal di kota atau dataran rendah Anggur ini patut menjadi pilihan Kemudian ada anggur black finger Warnanya hitam Seperti jari agak panjang-panjang Kemudian anggur banana Kenapa disebut anggur banana Karena memang anggur ini sangat mirip sekali Dengan pisang Baik itu warnanya yang kekuning-kuningan Juga bentuknya sangat mirip dengan pisang Sehingga anggur ini diberi nama Banana Anggur banana Atau anggur pisang Waktu pembuahannya adalah 115 hari Kemudian ada anggur merah red Red branch Bentuknya yang warnanya merah Sangat cantik sekali Ini bisa ditemukan di Pipitnya bisa ditemukan di toko online Salah satunya di Tokopedia Kemudian anggur e-press Anggur e-press Anggur e-press ini juga cukup manis Kemudian waktu pembuahannya sekitar Tidak sampai 120 hari Kemudian ada anggur haro Ini juga menjadi pilihan para petani anggur Karena sangat genjah Artinya mudah sekali dibuahkan Kemudian ada lagi anggur dikson Ini juga salah satu anggur yang menjadi pilihan para penghobi anggur Kemudian anggur hijau belgia Warnanya yang hijau dan sedikit lonjong Ini sangat cantik sekali Kemudian ada anggur veles Ada anggur montidor Bantuknya juga agak panjang Warnanya keungu-unguan Ada anggur izamat Anggur manigur fincher Cantik sekali Anggurnya agak panjang-panjang Seperti jari tangan Makanya dinamai dengan fincher Kemudian reko pentung Mungkin ini bentuknya seperti pentung ya Tapi kurang panjang Ada juga anggur importadun Ini adalah anggur baikonur Anggur flamenco Bentuknya sangat unik sekali Seperti buah apa ya Seperti buah mangga Atau mungkin seperti cabai ya Nah ini adalah buah anggur transfiguration Ini salah satu anggur yang banyak menjadi pilihan para petani anggur Karena anggur ini Warnanya cantik ya Jadi bisa berubah-ubah warnanya Kalau muda warnanya hijau Kemudian Kalau sudah tua Agak ke Oren-orenan Jadi antara Ketika waktu kemarau dan hujan itu Warnanya akan Berbeda Sehingga dia disebut sebagai Anggur transfiguration Anggur ini sangat manis ya Dengan 22 brigs Kemudian ada Anggur jupiter Anggur ini adalah salah satu varian anggur tanpa biji Sangat gencah sekali Rasanya juga manis Dan tahan terhadap cuaca Hujan terutama Kemudian ada Anggur burde Bentuknya seperti buah mangga Warnanya dan Bentuknya Bentuknya Kemudian Anggur Original Nah ini Menurut saya yang Bentuknya paling cantik Bentuk dan warnanya Paling cantik Karena menyerupai Cabai yang gemuk Namanya Anggur Halloween Kemudian ada Anggur hijau lagi Namanya Autum King Sidus Berarti Anggur ini Tanpa biji Untuk yang ini adalah Anggur Krasava Bentuknya juga cantik Warnanya juga menarik Kemudian Anggur Kasanova Warnanya Sangat Cantik ya Warna merah Merah apa ini ya Anggur 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 Impor Ada juga yang Anggur lokal Tapi kebanyakan Anggur Impor Yang menjadi Pilihan Para petani Anggur Demikian Review Jenis-jenis Buah Anggur Yang Dapat Saya Sampaikan Mudah-mudahan Bisa membantu Teman-teman Dalam Memilih Anggur Untuk Dijadikan Pilihan Saat Berkebun Saya kira itu Terima kasih Mudah-mudahan Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi 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 Warahmatullahi